Pak Menteri Kominfo yang kami hormati dan kami banggakan, Pak Wakil Menteri, Pak John, Pak Adrianto Magribi, rekan-rekan semua, para Board of Directors Media Group, Metro TV, Medcom.id, Lampung Post, Media Indonesia, dan seluruh platform media yang di bawah naungan Media Group. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera. Malam ini luar biasa sekali, 28 November, dua tahun yang lalu, kita melahirkan sebuah cita-cita besar, permintaan dari Chairman waktu itu bukan melahirkan portal, tapi melahirkan sebuah mega portal. Persis seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Menteri, ini merupakan sebuah jawaban untuk revolusi digital ke depan. Tantangan itu diberikan kepada kami untuk melahirkan sesuatu yang tidak biasa. Sesuai dengan filosofi yang ada di Media Group, bukan cuma sekedar men-generate revenue atau bottom line, tapi juga bagaimana kemudian memberikan arti sebesar-besarnya buat bangsa dan negara. Maka kemudian lahirlah Medcom.id. Medcom.id didesain menjadi sebuah ekosistem platform media, di mana seluruh platform media online berada di bawah naungan Medcom.id yang saling bersinergi, kemudian membentuk satu ekosistem baru, tumbuh menjadi beberapa device melalui audio, video, maupun teks. Di bidang teks, Medcom.id memberikan berita ulasan yang sangat teliti, bukan cuma cepat, tapi juga kemudian cermat dan akurat. Akurat menjadi filosofi yang wajib buat kami di Medcom.id. Literasi saring sebelum sharing, itu menjadi nilai-nilai yang paling kami utamakan di Medcom.id. Kemudian yang kedua, kita juga mengembangkan platform lainnya. Beberapa bulan yang lalu, melalui platform audio, kita lahirkan platform podcast dengan nama Podme. Jadi ini juga revolusi baru, pertumbuhannya luar biasa dalam dua bulan, subscribernya cukup tinggi. Ini sangat bersinergi dengan konten-konten yang ada di Metro TV. Kemudian kita juga mengembangkan portal-portal lainnya di daerah. Insya Allah sebentar lagi kita akan launching enam portal baru di seluruh wilayah Indonesia dengan macam-macam genre. Kenapa memberi arti? Hari ini, kita bisa melihat melalui portal online, kita bisa melakukan sesuatu terobosan yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, digital scholarship content, kalau di istilahnya di Kominfo, kalau kami menamakannya online scholarship competition, Pak. Kami kemudian hari ini mencoba membuat sebuah sistem beasiswa yang bisa diakses seluruh wilayah Indonesia, dimanapun tetap bisa melakukan akses pendidikan di 20 universitas perguruan tinggi dengan akreditasi A yang terbaik di seluruh Indonesia. Dan hari ini Medkom sudah membagikan 850 beasiswa ke seluruh mahasiswa di Indonesia. Yang lebih membanggakan lagi adalah karena mayoritas dari penerima beasiswa adalah kaum marginal. Kita mengenal ada Henrik, seorang putra dari penjahit di Pontianak, hari ini ada di STT Telkom, hari ini mereka sudah semester lima dengan IPK empat. Kita mengenal yang bernama Mena dari Papua, hari ini ada di Universitas Al-Azhar dengan IPK empat juga. Kita mengenal ada yang dari Aceh dan seluruh, bahkan dari Pulau Rote. Inilah kemudian yang bisa kita berikan sebagai wujud memberi arti buat bangsa dan negara. Melalui program lainnya juga, kita membantu beberapa sekolah. Sekolah yang kita anggap kemudian butuh-butuh bantuan dari sisi fisik. Kita mengumpulkan dana untuk membantu beberapa sekolah di Pelosok Jawa dan di Banten. Ini yang coba kami hadirkan, dan kemudian logo kita pikirkan untuk perlu dirubah, karena ke depan kita akan mengakses lebih banyak warna. Kalau tadi warnanya cuma perak dan biru, kita hadirkan elang dengan semangat baru seperti Media Group, agar bisa mengakses lebih tinggi, fokus kepada tujuan, terbang lebih tinggi, dan bisa bermanfaat lebih banyak. Mungkin ini penjelasan saya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan segala kerendahan hati, hari ini kita luncurkan logo baru medkom.id. Terima kasih.